Hai MDK Lavers jumpa lagi dengan saya Dodi Ferryanto ya kali ini kita akan membahas gimana cara menentukan ya nilai limit dari limit bentuk tak tentu ya nol dikali tak hingga ya jadi seperti di kedua soal ini ya ya di sini yang diminta adalah soal nomor satu kita lihat limit X menuju tahingga dari X dikali sin super X ya kalau kita masukin langsung ya kita langsung ini tak ini tak hingga ya sin dari super tahingga ya sin 0 ya jadi tahingga kali 0 begitu juga dengan nomor 2 nah ini limit X menuju nol dari sebelah kanan ya dari X yaitu nol ini lennya logaritma natural ya len dari nol ya kita tahu dari len X yaitu seperti ini nah ketika dia satu ya nolnya ya ketika dia mendekati nol dari kanan dia menuju tak hingga ya negatif tahingga jadi ini bentuknya juga nol dikali tahingga gimana cara menyelesaikan kedua limit ini yuk kita lihat oke kita mulai dari soal nomor satu ya ya di sini limit X menuju tak terhingga ya dari kali X kali sin super X Oke kita tadi sudah tahu bahwa ini bentuknya tahingga kali nol ya Nah untuk bentuk tahingga kali nol atau nol kali tahingga ya kita coba ubah bentuk ke ubah ke bentuk ubah ke bentuk limit nah limit nol per nol atau tahingga per tahingga ya kenapa karena kita tahu bentuk ini kedua bentuk tak bentuk ini ya Nah kita bisa lakukan L-Log-Titel ya dari lo kita bisa gunakan dari L-Log-Titel ya dimana atas fungsi atas kita turunkan fungsi bawah kita turunkan Oke jadi kita akan bisa mengubah bentuk limit ini menjadi bentuk salah satu dari limit ini ya oke caranya ya karena ini adalah sin ya kita agak sulit kalau kita mengubah menjadi super ya jadi akan lebih mudah kalau yang ini kita ganti ya kita ubah bukan kita maksudnya kita ubah ya bentuknya ya jadi ini jadi sin super X per super X nah ini kan sekarang bentuknya adalah sin ya ini bentuknya nol per nol ya karena ini seper X X yang menunjukkan itu kan nol ya kan mendekati nol ya ini jadi mendekati nol ya ini jadi mendekati nol juga jadi bentuknya nol per nol nah kalau sudah nanti kita boleh menggunakan L-Log-Titel L-Log-Titel ya oke ya ya sehingga kita bisa langsung turunkan yang atas sama yang bawah jadi ini semenangan limit X ini kita hingga turunan dari sin super X yaitu nah cos super X ya ini turunannya adalah min super X kuadrat ya X par min 1 min super X kuadrat ya usah bentar ya usah ya oke ya ini kuadrat ya per ya turunan dari ini adalah min super X kuadrat ya sehingga ini bisa kita bagi ya jadi satu ya jadi ini sama dengan limit X menuju tak hingga cos menjadi cos super X nah ini sendiri sama dengan cos dari ya sama aja cos dari limit X menuju tak hingga super X ya sama saja jadi ini cos ya menuju nol yang ini menuju nol jadi ini menuju cos nol yaitu 1 ya tapi untuk yang soal nomor 1 ini kita bisa gunakan dua cara sih sebenarnya ya jadi ini cara yang pertama kita menggunakan dalil dalil orbital ya setelah kita ubah ke bentuk nol per nol kita menggunakan dalil orbital tapi sebenarnya kita bisa juga tanpa menggunakan dalil orbital ya jadi kita udah bentuk nol per nol ya sekarang kita perhatikan ya kalau kita nyatakan bahwa sepert X ya misal seperti X sama dengan kita sebut misalnya Z ya berarti untuk X yang menuju tak teringat maka akibatnya Z menuju nol ya maka akibatnya Z menuju nol ya ya makin menuju nol ya jadi disini ini bisa kita ubahnya jadi limit Z menuju nol ya sin menuju nol ya sin menuju nol sin Z per Z ya nah seperti yang tidak tahu bahwa limit Z menuju nol ya untuk sin Z per Z ini sama dengan Satu, jadi sama aja Jadi bisa pakai dalil Lopital maupun tanpa dalil Lopital Kita akan bahas yang nomor dua Sekarang kita coba bahas yang nomor dua Kita tahu tadi nomor dua Untuknya juga 0 Dikali kaki gaya Nah sekarang gimana Sama idinya Sama seperti tadi Yaitu ubah ke bentuk limit 0 per 0 atau Di sini ada X juga Jadi ya setipe sama Idinya soal nomor satu Sehingga kita bisa ubah Nah ini tadi sudah ya nomor satu Ini sekarang nampak kita ubah jadi limit X menuju 0 Dari sebelah kanan ya Oke X Kuadrat per Seper X Jadi X ini kita ubah menjadi Seper X Dibagi dari seper X Sama aja kan Nah sekarang bentuknya sudah menjadi Tahingga per Tahingga Karena bentuknya tahingga per tahingga Kita bisa gunakan dalil Lopital Dalam dalil Lopital Kita turunkan ya Nah atas kita turunkan Jadi 2 Jadi 2 Lampin X Kali Turunan dalamnya yaitu Seper X Terunan dari seper X yaitu Seper X Kuadrat Ya Sekarang kita Pemilai dan berikut kita kalikan dengan X kuadrat ya Kalikan dengan X kuadrat Sehingga ini sama dengan Ini X menuju 0 Dari kanan Ini jadi 2 X 2 X Lampin X Per Lampin ini ya Per 1 Ya Oke Oh sorry Ini min Min Per X kuadrat ya Min Per X kuadrat Ini min 1 Ya Ini kan X per Min 1 ya Jadi min Per X Kuadrat Oke Sekarang kita coba Substitusikan 0 ya 0 Dikari Nah sekali lagi Lampin 0 itu Masih Masih bentuk 0 dikali tak hingga ya Oke Masih bentuk 0 dikali tak hingga Berarti kita lakukan lagi Yang kedua kalinya ya Kita ubah lagi Bentuknya menjadi Kan ini bentuknya masih 0 dikali tak hingga Oke Jadi kita ubah lagi menjadi Min 2 Lampin X Per Seper X lagi Ya Oke Jadi Sekali lagi Karena ini masih bentuknya 0 kali tak hingga Jadi kita Lakukan lagi Untuk mengubahnya Menjadi bentuk Tak hingga Per tak hingga lagi Sudah Kita gunakan Danil L-O-Piper lagi Oke ya Ini jadi Kita turunkan Yang atas ya Yang atas Kalau kita turunkan Jadi Min 2 Per X Ya Min 2 per X Dibagi dengan Min 2 per X Dibagi dengan Biasanya kita kalikan dengan X kuadrat Kita kalikan dengan X kuadrat Jadi Sama-sama limit S 7 0 Ya Ini jadi Minusnya hilang ya Jadi 2 X Per 1 Ya Lalu kalau kita Masukkan 0 ya Seperti itu Suka Pembahasan Mengenai limit Bentuk Tentu 0 Kali tak hingga Ya Jangan lupa untuk Like Share Dan subscribe Channel ini Karena banyak Topik-topik penting Yang akan kita bahas Di sini ya Nama-nama Baik itu Tingkat SD SMP SMA Bahkan sampai Tingkat kuliah Seperti Topik ini Biasanya dibahas Dibahas Di kalkulus Ya Oke Sampai jumpa Di Pembahasan-pembahasan lainnya Sampai jumpa